Himbawan untuk melaksanakan sholat idul fitri secara berjamaah di rumah masing-masing sejalan dengan himbawan pemerintah pusat untuk menghindari penyebaran COVID-19. Jika ada warga yang tetap melaksanakan sholat idul fitri di masjid, maka tim gugus tugas akan memastikan penerapannya sesuai dengan protokol kesehatan. Tim gugus tugas juga akan datang sehari sebelum pelaksanaan dan saat pelaksanaan sholat idul fitri untuk melakukan scanning. Penjabat wali kota juga meminta pimpinan kelurahan dan kecamatan bersinergi dan bertanggung jawab untuk memastikan warganya aman dari penyebaran COVID-19. Himbawan pemerintah sholat di rumah untuk menghindari penyebaran. Jadi sholat di rumah memang? Di rumah? Saya di rumah. Kalau ada yang mau jadi imam di tempatku, empatnya sudah disuap, boleh. Nanti di tempat-tempat umum, di lapangan, di perumat lingkaran? Tidak. Kalau ada warga yang nekat untuk? Ya, itu kan baru asungsi. Yang jelas ada gugus kita yang turun mengawasi pelaksanaan sholat idul fitri. Terima kasih.